Cek nama-nama penerima PKH, BPNT, dan BST seluruh Indonesia dalam satu link resmi Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Asyahra Studio Channel. Dan saya doakan semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cek nama-nama penerima PKH, BPNT, dan BST seluruh Indonesia. Namun sebelum itu teman-teman khususnya yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Asyahra Studio Channel. Karena channel ini selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips terkini bermanfaat lainnya. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan langsung saja kita ke informasinya teman-teman semua. Program bansos telah resmi diperpanjang di tahun 2021 ini dengan anggaran mencapai 110 triliun rupiah. Luar biasa banyak ya teman-teman. Bansos itu meliputi program sembako sebanyak 18 juta lebih orang. Kemudian program keluarga harapan atau PKH 10 juta orang. Dan program bantuan sosial tunai sebanyak 10 juta orang atau 10 juta keluarga penerima manfaat. Di samping program-program di luar kementerian sosial seperti BLT dana desa, listrik gratis, sampai program prakerja. Data ini adalah data resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bentuk transparansi data atau keterbukaan data. Supaya masyarakat tahu dan bisa melapor jika ada pembagian bansos yang salah sasaran ya di daerah kalian masing-masing. Berikut teman-teman akan saya berikan tipsnya ya bagaimana cek nama-nama penerima PKH, BPNT, BST seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi nanti kita akan bahas yang pertama pencarian secara pribadi ya nama kita sendiri. Dan yang kedua pencarian secara keseluruhan ya dalam satu link yaitu link resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah dan langsung saja ya. Baik rekan-rekan semuanya kita bisa langsung saja ke Google ya. Kemudian kalian bisa ketik di penelusuran ya di pencarian ini ketik dtks.commentsource.go.id ya. Setelah itu kalian bisa langsung klik cari atau klik penelusuran. Oke setelah itu akan keluar halaman ini teman-teman. Ini halaman kalau kita pencarian pakai handphone ya. Handphone biasa. Selanjutnya teman-teman kita akan lihat ya ke bawah sebentar. Ini adalah data-data dari 40 lebih dari 40 persen penduduk miskin di Indonesia ya. Yang tergabung dalam program sembako, program keluarga harapan ya. Ini ada jumlahnya ya berapa mereka mendapatkan bansos itu. Kemudian penerima bantuan Iurankis ya. Ini jumlahnya. Ini dia jumlahnya ya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung cek bansos ya. Yang ada di kanan atas ini klik cek bansos. Kemudian kalian ada pilihan ya. Ini ada cek bansos di menu yang pertama ada tulisan nick. Kalian bisa pilih ya. Ini di segitiga yang hitam ini. Kalian bisa klik. Kalian bisa pilih. Ini pencarian menggunakan nomor nick. ID DTKS atau nomor PBIJK. Atau nomor KIS ya. Kartu Indonesia Sehat. Saya akan contohkan pakai nick aja. Boleh pakai ini boleh ya. Oke. Setelah itu. Kalian masukkan nomor nick ya. Kalau kalian beli nick. Kalian masukkan nomor nicknya di sini. Setelah kalian masukkan. Terus nama sesuai dengan KTP ya. Kalian masukkan. Setelah semua dimasukkan. Kalian masukkan juga yang terakhir ini. Masukkan kode kapta ini ya. Yang tulisan NAU4. Kode kapta ini akan selalu berubah. Setiap kita beda waktu pencarian ya. Misalnya kita keluar lagi. Kita cari lagi. Beda lagi teman-teman ya. Jadi jangan kemarin teman-teman berada kemanyakan. Kodenya apa ya. Kodenya yang ini ya. Selalu berbeda-beda. Setelah itu teman-teman. Sudah masukkan kode. Kalian bisa langsung klik cari. Oke. Setelah itu akan keluar hasilnya seperti ini. Oke. Baik. Kemudian yang kedua. Kita akan cari seluruhnya ya. Jadi data seluruh penerima PKH, BPNT, dan juga BST seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Caranya adalah kita ganti situsnya ya. Dan ini kan situsnya situs handphone biasa ya. Kemudian kita akan ganti dengan situs desktop. Baru kita akan bisa mencari secara keseluruhan. Caranya bagaimana kita ubah ya teman-teman. Ini ada titik tiga di kanan atas. Di kiri atas. Sorry ya. Kalian klik saja. Selanjutnya kalian scroll ke bawah. Scroll ke bawah terus. Kalian cari yang namanya situs desktop ini ya teman-teman. Kalian klik situs desktop. Ini sekarang berubah ya. Jadi situs desktop. Sudah berubah ya. Situs komputer ya. Kalau kita buka di komputer ini keluarnya begini teman-teman. Setelah itu kalian kalau ini yang tadi sama ini sebenarnya. Ini masukkan kode ya sebenarnya sama ya. Nah sekarang kita mau cari keseluruhan. Data keseluruhan ya. Kalian bisa klik daftar ruta DTKS. Ini dia. Daftar ruta DTKS. Klik. Oke. Setelah itu akan keluar seperti ini teman-teman. Nah. Jadi. Kita bisa filter wilayah ya. Jadi tidak langsung satu Indonesia. Tidak ya. Terlalu pusing nanti. Kita akan filter per wilayah. Kita akan contohkan pilih provinsi ya. Saya akan pilih provinsi. Provinsinya Jawa Tengah. Kemudian pilih kabupaten atau kota. Saya pilih kotanya. Kota Purbalingga. Selanjutnya pilih kecamatannya. Kecamatan Kemangkon. Setelahnya desanya. Saya pilih desa Senon. Oke. Setelah itu. Sekali tadi lagi ya. Kita akan masukkan kode. Ini kodenya ya. Yang warna ungu. Terus oranye. Biru. Ada J. J nya kecil ya. Kemudian F. F nya kecil. Kemudian 4. Kemudian H kecil juga ya. Oke. Setelah itu. Kita bisa klik cari rumah tangga ya. Klik ya yang hitam ini teman-teman. Cari rumah tangga. Oke. Nah ini sudah keluar ya. Sudah keluar. Namun sebelum kita lanjutkan. Di sini ada catatannya. Kepala rumah tangga tidak selalu terdaftar sebagai penerima bantuan. Tetapi penerima bantuan bisa berasal dari salah satu anggota rumah tangga. Atau keluarga di rumah tangga tersebut. Jadi teman-teman tidak pasti atau tidak mesti kepala keluarga yang keluar namanya di sini ya. Bisa jadi istrinya bisa ya. Kemudian bisa jadi anaknya bisa ya. Kita akan lihat ya teman-teman. Ini adalah data yang bisa kita temukan ya. Untuk tadi. Kabupaten Burbalingga. Kecamatan Kemangkong. Desa Senon. Ini ya. Nah kita bisa langsung cari yang banyak aja. Jangan 10 ya. Bisa kita pilih juga ini. Sampai 100. 100 orang ya. Ini datanya. Tampilkan 100 data. Kita akan lihat ya. Langsung kita lihat. Ini nomor 1 atas nama Sodiku Rohman. Ya dapat PKH. Ya dapat PSP atau bantuan sosial pangan. Ya BST bantuan sosial tunai. Enggak ya. Kalau seperti tidak ya. Kemudian kebawahannya ini. Tinggal geser aja. Kita bisa lihat semuanya. Ya lihat semuanya terus. Lihat. Nah segini banyaknya ya. Ini nanti sampai 100. Nah setelah 100. Mentok ya. Kita bisa cari selanjutnya. Ini per halaman itu 100 ya. Dan kalau di Desa Senon. Kejambatan Kemangkong. Kabupaten Burbalingga. Ini ada 731. Warga yang tercatat di DTKS Kementerian Sosial. Ini sampai 731 nanti. Ya. Tapi tidak semuanya dapat PKH atau bantuan. Atau bantuan sosial ya. Ini saya kasih contohnya. Di atas ini Tuhad. Ya atas nama Tuhad. PKH tidak. PSP tidak. BST iya. Cuma istirahat ya. Tapi di atasnya ini. Ini Toto Miharjo. PKH tidak. BSP tidak. BST tidak. Jadi tidak semuanya ya. Kalau tidak semuanya. Di atasnya Adi. Rusmanto. PKH iya. BSP iya. BST tidak ya. Jadi tidak semuanya yang masuk ke data ini penerima bantuan sosial teman-teman. Baik teman-teman. Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.